Siksa binatang di depan mata saya Siksa binatang urusin satpam Satpam itu jelaskan Saya sudah menyatakan demikian Dengan cara yang saya anggap paling cepat Saya bunuh dia, tapi saya tidak siksa dia Saya bunuh dia, tapi saya tidak siksa dia Ini kepala kamu diinjak begitu, aku tidak siksa Memang tidak, memang tidak Saya mau bunuh dia Saya mau bunuh dia Kamera berhenti Kenapa yang berhenti? Kamera berhenti, saya tahu P3, besok kamu keluar Kamera berhenti, saya akan keluarkan Intinya Kucing tersebut tidak mati Cuma lemas karena terinjak Bukan dijejak ya, kalau dijejak itu pasti langsung mati Tapi diinjak aja Kenapa? Karena Pak Pelik merasa respect Dengan lukanya Jadi kucing tersebut Dia mau amatkan, dia mau pindahin dari posisi semula Dia mau pindahin Ternyata kucing itu berontak dan Cakar tangannya Tangan kiri atau tangan kiri Sampai 4 jahitan Jadi artinya Dasar dari video itu Karena kucing itu awalnya menyerang Sehingga orang bersama-sama itu refleks Iya refleks betul sekali Menginjak gitu Menginjak Jadi bukan menjejak ya, kalau menjejak mungkin langsung mati Diinjak Nah pada saat itu, pas dalam posisi terinjak itu Saya datang Nah dalam video itu kan terlihat percakapan Bapak sama Sang penekutnya si orang itu Itu Bapak ngomong apa aja Pak? Ngomong apa? Saya cuma katakan Jangan menyiksa Binatang Kan saya bilang disini Jangan menyiksa Jangan menyiksa Tapi karena Si pelaku ini Pak Pelik Apa namanya Sudah terluka Jadi dengan Sedikit agak emosi Akhirnya keluar lah ucapan-ucapan Seperti kayak gitu